Shalom Bapak Ibu, kita kembali ke seri Teologi Sistematika. Untuk sesi-sesi ini, saya membagikan dalam bagian yang pertama dan bagian yang kedua, karena ada banyak yang bisa dibahas tentang sifat-sifat Allah. Dan saya senang bisa lanjut karena kami sudah membahas tentang teologi Alkitab dan ala pencipta dan ala tritunggal sekarang sifat-sifat Allah. Dan itu bagian satu dan bagian dua. Dan sesi yang berikutnya bagian dua dan ada teologi mengenai siapa manusia dan sifat-sifat manusia. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak kami serahkan sesi ini dalam tangan Tuhan. Tolong menguatkan hambamu untuk menjelaskan hal-hal ini dengan jelas, dengan baik. Supaya Tuhan boleh dimuliahkan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, siapakah Allah? Dan apa itu pengenalan mengenai Allah? Apakah kita bisa mengenal Allah? Ini pertanyaan yang penting. Ada yang bilang tidak. Ada yang bilang, oh ya seharusnya. Bisa. Apa yang dinyatakan tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Dokterin ini sebenarnya dokterin Kristologi. Dan kita akan membahas itu nanti. Kita akan mulai dalam cerama ini dengan Allah sebagai pencipta. Alap pencipta. Dokterin penciptaan boleh diringkaskan begini. Allah mencipta alam semesta dari nol. Ex nihilo dalam bahasa latin. Ciptaan ini baik dalam status aslinya. Sebelum dosa masuk. Allah menciptakan semuanya untuk memuliahkan diri sendiri. Jadi Allah tidak menciptakan dunia ini karena dia perlu sesuatu. Karena kalau ada keperluan dalam dirinya sendiri, dalam Allah dirinya sendiri. Dia bukan Allah. Allah menciptakan dunia ini untuk memuliahkan diri sendiri. Dan untuk menjadi ekspresi penyata terhadap kasihnya kepada orang lain dan penciptaannya. Nah jadi ala pencipta menciptakan alam semesta hari hal dari nol. Bukti, ada bukti banyak dari firman Tuhan. Keluarang pasal satu. Ayat satu. Mungkin bapak-bapak sudah tahu itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanis pasal satu ayat tiga menjelaskan karakter sifat itu mengenai firman. Firman Allah yang menciptakan dunia ini. Ini juga kisah para rasul Paulus menjelaskan Allah yang menciptakan semuanya. Dan di dalam Ibrani pasal 11. Kolus menciptakan Allah yang menciptakan Allah yang menciptakan semuanya dari nol. Seharusnya ada tujuan. Ya jadi penciptakan alam semesta yang khusus. Semua yang tidak bisa dilihat yaitu malaikat, surga, dan roh-roh. Jadi ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Ini malaikat, ini roh-roh yang ada, ini surga yang belum bisa dilihat. Itu dijelaskan dalam Wahyu pasal 10, Nehemiah pasal 6, Kolose pasal 1. Dan ada penciptaan Adam dan Hawa. Ini penciptaan secara khusus. Keluaran kejadian pasal 2. Saya akan membaca itu. Pasal 2 ayat 21 sampai 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur, nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya lah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan. Sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi ini penciptaan yang khusus. Penciptaan yang berharga. Ini 1 Korintus pasal 11 ayat 8 dan 9 menjelaskan itu juga. Nah, apakah kesamaan antara manusia dan binatang? Ya, kedua-duanya diciptakan dari tanah. Apa perbedaan antara manusia dan binatang? Nanti kita akan membahas itu dalam sesi teologi manusia. Tetapi langsung kita lihat ada perbedaan dalam statusnya. Atau tingkatnya manusia diciptakan untuk mengatur, Memerintah di dunia ini di atas binatang-binatang yang lain. Dan ada Masmur pasal 8. Sekali lagi ini akan dibahas pada waktu kita membahas tentang teologi manusia. Siapakah manusia tetapi Masmur pasal 8. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keanggunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langimu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi ada posisi yang spesial. Posisi yang berharga untuk manusia dan manusia sebagai penciptaan puncaknya. Manusia itu puncak penciptaan Tuhan. Jadi bukan saja hal yang tidak bisa dilihat dan hal yang bisa dilihat. Tetapi juga Allah menciptakan waktu. Karena Allah di luar waktu. Allah memimpin di atas waktu. Jadi kebenaran ini susah dipahami oleh kita. Dan kita terbatas dalam waktu dan angsat. Jadi itu susah untuk membayangkan siapakah Allah. Kadang-kadang karena kita terbatas dalam waktu. Jadi kalau kita coba menjelaskan atau memahami Allah yang berdaulat. Atau Allah yang selama-selamanya ada. Itu susah untuk dipahami. Karena kita terbatas sebagai manusia. Tetapi ini kebenaran dalam firman Tuhan. Bahwa Allah menciptakan waktu. Dia membuat hari dan malam. Satu hari. Jadi siang dan malam dia diciptakan oleh Tuhan. Nah penciptaan ini kita bisa lihat. Nanti saudara-saudara bapak ibu bisa membaca sendiri. Karya itu karya anak Allah dan roh kudus dalam penciptaan. Bukan saja Allah Bapak. Kita membahas itu sedikit dengan sesi yang lalu. Tentang Allah Tritunggal. Allah karya Yesus dijelaskan dalam satu Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 3. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Klose pasal 1 ayat 16. Dan Ibrani pasal 1 ayat 2. Jadi beberapa penulis perjanjian baru menjelaskan penciptaan dunia ini. Dari pandangan karya Yesus. Dan karya roh kudus. Roh kudus terlibat dalam penciptaan. Dalam kejadian pasal 1 ayat 2. Ayub di ketiga. Masmur 104. Dan seterusnya. Bapak ibu bisa membaca itu. Nah, jadi Allah itu Allah pencipta. Penciptaan berbeda dari Allah. Dan bergantung padanya. Jadi penciptaan berbeda dari Allah. Dan bergantung padanya. Saya akan pakai beberapa gambar. Untuk menjelaskan. Menilustrasikan itu. Nah, itu yang benar. Allah itu Allah Transcendent dan Emanent. Berarti dia di luar penciptaan. Dan bertindak dalam penciptaan. Dia di luar penciptaan. Tetapi dia campur tangan dengan penciptaan. Jadi dia bertindak dalam penciptaan. Kita lihat dalam firman Tuhan. Allah campur tangan dalam penciptaan. Dia bukan saja yang menciptakan dunia ini. Dan angkat tangan. Dia bertindak dalam penciptaan. Jadi itu bisa dijelaskan, digambarkan. Sebagai ini Allah dan penciptaan yang dibawanya. Nah, ini materialisme. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak ada. Jadi hanya alam semesta. Nah, ini salah. Ini salah. Karena kita percaya bahwa Allah ada. Tetapi ada banyak yang ikut ajaran ini. Materialisme. Mereka percaya bahwa Allah tidak ada. Jadi hanya ada dunian. Alam semesta. Apa yang bisa dilihat. Itu saja. Ini sering dibahas atau diikuti di dalam bagian barat di dunia ini. Dan ada Panteizma. Mereka mengatakan bahwa semua yang ada sebagian Allah atau adalah Allah. Jadi ciptaan dianggap kurang penting. Jadi itu Allah saja. Dan semua yang bisa dilihat itu sebagian Allah atau Allah. Ini Panteizma. Dan itu kita anggap itu salah juga. Ada dualisme. Itu ada dua kuasa. Yaitu Allah dan alam semesta. Ada konflik kekal antara Allah dan alam semesta. Contoh seperti dalam film-film Star Wars. Semua harus setara. Jadi ada force yang baik. Ada force yang jahat. Dan itu berkonflik. Nah, jadi ada Allah. Alam semesta. Dua-duanya. Dulisme dan ini salah juga. Itu sering dibahas dalam filsafat Yunani. Abad yang ketiga, yang kedua sebelum Yesus datang. Dan setelah itu juga. Dan yang lain yang salah itu Deizma. Allah ada tetap dan dia menciptakan dunia ini. Tetapi dia tidak terlibat dalam ciptaannya. Jadi Allah menciptakan dunia ini. Dan membiarkan itu berjalan sendiri. Diatur sendiri. Nah, kita tahu dari firman Tuhan bahwa Allah sering campur tangan. Dia sering terlibat dalam sejarah dunia ini. Jadi tidak bisa berkata bahwa Allah tidak terlibat. Atau Allah membiarkan dunia ini saja. Ini sering diambil posisi ini diambil. Atau diikuti oleh orang yang mau membela evolusi. Jadi Allah menciptakan dunia ini dan membiarkan itu dalam proses evolusi. Tetapi kita lihat dalam firman Tuhan bahwa secara persis Allah bertanggung jawab dalam dunia ini. Dan dia bertindak dalam dunia ini. Jadi dia tidak membiarkan saja. Jadi kita lihat bahwa Allah terlibat. Allah menciptakan dia imanin, dia transindin, dia jauh lebih tinggi dan di luar pikiran dan bayangan kita. Tetapi dia imanin, dia dekat. Dan dia terlibat dalam dunia ini juga. Ya, nah Allah pencipta. Ciptaan ini diciptakan untuk memuliakan Allah. Saya mau membaca Yesaya pasal 43 ayat 7. Jadi ciptaan ini, kenapa ciptaan ini diciptakan? Itu untuk memuliakan Allah. Maaf Allah ini ejaan itu salah. A-L-L-A-H seharusnya. Jadi Yesaya pasal 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang ku ciptaan untuk kemuliaanku, yang ku bentuk dan yang juga ku jadikan. Jadi Allah mengatakan sendiri, semuanya itu diciptakan untuk kemuliaannya. Dan kita lihat itu dalam Masmur Pasal 19 dan Wahyu Pasal 4 dalam nyanyian orang saleh di surga. Jadi pertanyaannya bisa, apakah Allah perlu menciptakan alam semesta? Seperti yang saya katakan dulu, tidak. Dia tidak perlu dia menciptakan alam semesta ini sebagai pewayuhan terhadap kemuliaannya. Itu seperti dalam sifatnya untuk menciptakan. Jadi dia tidak menciptakan karena dia perlu ciptaan. Dia tidak perlu kita. Tetapi dia menciptakan kita karena dia adalah Allah yang kasih. Dan ada pewayuhan terhadap kasih itu dalam penciptaan ini. Nah, semua yang diciptakan Allah adalah hal yang baik. Ini prinsip yang penting, khususnya pada waktu kita membahas tentang teologi manusia. Semua yang diciptakan adalah hal yang baik. Kejadian Pasal 1, ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sungguh amat baik. Jadi tidak bisa dikatakan seperti ajaran Gnosticismah bahwa ada hal yang jahat dalam zat, dalam material, dalam tanah, dalam dunia ini yang fisik. Tidak bisa mengatakan begitu karena Allah menciptakan itu baik. Dan 1 Timotius Pasal 4, ayat 1-5, Paulus menjelaskan kepada Timotius juga hal yang sama. Jadi apakah implikasinya, apa implikasinya bahwa semua yang diciptakan Tuhan adalah hal yang baik. Implikasi bagi manusia. Implikasi bagi manusia, orang lain, suku lain, orang yang terhina, orang yang tidak berpredikan, orang yang keras, orang siapapun, Diciptakan dengan baik. Jadi tidak ada kebetulan dalam penciptaan Tuhan. Dan implikasi bagi pemeliharaan penciptaan. Kita akan lihat itu nanti dalam sesi berikutnya. Bahwa apa yang kita lihat, penciptaan itu harus dipelihara. Harus diperhatikan, tidak boleh dikotori, tidak boleh buang sampah kesini kesana dengan sembarangan. Harus memikirkan tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam penciptaan. Jadi karena semua itu diciptakan dengan baik. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita bisa mengenal Allah? Apakah kita bisa mengenal Allah? Nah jika kita akan mengenal Allah, sebenarnya Allah harus berinisiatif. Yaitu Allah harus menyatakan diri kepada kita lebih dahulu. Ini jelas dalam firman Tuhan. Kita tidak bisa mengenal Allah, kecuali dia lebih dahulu menyatakan diri kepada kita. Kita perlu kitab suci jika kita mau memahami Allah dengan benar. Jadi ini kepentingan firman Tuhan yang dibahas tadi. Kalau tidak, ada banyak yang akan membingungkan dan dengan kemampuan sendiri. Maksud saya, kalau kita coba mengenal Allah dengan kemampuannya sendiri. Tidak mungkin kita akan mengenal Allah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Karena banyak keliruan yang akan terjadi, yang akan muncul. Karena kita tidak pakai sumber kebenaran. Itu firman Tuhan. Ada ratusan ajaran sesat yang mendasarkan pengetahuan mereka atas pemahaman sendiri. Dan mereka tidak mengerti siapakah Allah. Nah tetapi kita bisa, kita tidak bisa mengenal Allah secara sempurna. Walaupun kita mengejar pengenalan terhadap Tuhan. Kita mau, kita rindu seperti rusak. Kita rindu untuk mengenal Allah. Allah adalah Allah yang tak dikenal secara sempurna. Nah itu harus diakui. Kita mau mengenal Allah. Tetapi dalam dunia ini tidak bisa mengenal dia sampai lengkap. Sampai sempurna. Ini dibahas dalam beberapa ayat yang ditulis di powerpoint itu. Jadi kita tidak boleh bicara mengenai kasih Allah. Belas kasihan Allah. Murka Allah dan lain-lain. Tetapi kita tidak bisa mengerti karakter atau kepribadian Allah secara sempurna. Khususnya tanpa roh kudus. Kita bisa bicara tentang kasihnya. Kita bisa bicara tentang kasih karena ini Allah. Belas kasihan. Tetapi harus mengakui bahwa sampai lengkap, sampai sempurna kita tidak bisa mengerti. Nah saya pakai ilustrasi yang ada sukacita. Kita selalu dalam proses mengenal Allah. Kita bisa mencari kebenaran Allah sepanjang kehidupan kita. Nah jadi ini proses yang bersukacita. Kita belum kenal Allah secara sempurna. Tetapi itu proses sepanjang kehidupan kita. Kita bisa mencari Tuhan. Mengejar Tuhan. Mengetok di pintu. Untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Selalu ada sesuatu baru yang dipahami tentang Allah kita. Itu luar biasa. Saya pakai ilustrasi pintu ini. Nah kalau Bapak Ibu masuk suatu ruang dan ada pintu dan ruang itu wah luar biasa. Ini pengenalan Allah. Ini siapakah Allah ini? Menjelaskan di dalam ruang ini. Tetapi lihat di belakang rumah itu ada pintu. Dan masuk pintu itu ada ruang yang lebih besar lagi. Dan oh itu pengenalan Allah. Itu luar biasa Allah seperti ini. Tetapi lihat pintu di belakang. Di belakang ruang itu dan masuk pintu itu ruang yang lebih besar lagi. Ini pengenalan Allah yang bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh terus. Yang menjadi semakin besar, semakin luas, semakin luar biasa. Ini pencarian terhadap Tuhan. Itu sepanjang kehidupan kita ada keuntungan untuk mencari dan mengenal Allah. Jadi walaupun, sekali lagi, walaupun kita tidak bisa mengenal Allah secara lengkap, kita bisa cari Tuhan dan mengenal Allah dalam dunia ini sesuai dengan batasan kita sebagai manusia. Nah, jadi walaupun begitu, kita tetap bisa mengenal Allah. Ini kesimpulan. Kita bisa mengenal hal-hal yang benar tentang Allah. kita tahu kebenaran ini dari firman Tuhan. Contohnya, 1 Yohanes pasal 4, 8. 1 Yohanes 1, 5. Dan seterusnya. Jadi, kita bisa mengenal hal-hal yang benar tentang Allah. Itu berasal dari firman Tuhan dan juga berasal dari penciptaan. Dari penciptaan kita bisa lihat kemuliaan Allah. Ada contoh, saya bisa berkata saya punya 4 anak. Hal itu benar. Tetapi, saya tidak mengenal anak-anak itu dengan sempurna. Saya punya 4 anak, 9 cucu. Cucu-cucu itu masih kecil dan saya kenal mereka. Mereka cucu saya. Tetapi, saya belum kenal mereka, kepribadian mereka, keinginan mereka, apa yang ada di dalam perasaan mereka secara lengkap. Dan kita boleh mengenal Allah sendiri bukan fakta-fakta saja. Tetapi, belum lengkapnya. Jadi, secara teologi kita percaya bahwa Allah itu Allah kasih. Allah yang belas kasihan. Nah, itu fakta. Tetapi, kita bisa mengenal Allah secara pribadi. sebagai bapak. Nah, sama dengan keluarga kita, kita bisa mengenal anak cucu, istri, orang tua, tetapi, belum sampai sempurna. Jadi, ini satu hubungan yang intim. Itu maksud, itu rencana Tuhan dengan kita untuk membangun hubungan yang intim, yang dekat. jadi, ada syukur bahwa kita bisa mengenal Allah seperti itu. Nah, oke, jadi, ini sebagai pendahuluan sedikit, dan kita akan membahas tentang karakter Allah. Bagaimana Allah berbeda dari kita. Jadi, apa yang kita tahu dari Allah, kita bisa ambil dari firman Tuhan. Tetapi, ada banyak perbedaan. Perbedaan antara Allah dan kita. kita mau mengklasifikasi atribut-atribut Allah. Ada atribut yang disebut incommunicable. Atribut-atribut Allah yang beda dari kita dan yang tidak dikomunikasikan dengan kita, yaitu tidak membagikan kepada kita. Jadi, ada sifat yang beda dan kita tidak, sebenarnya kita tidak bisa pahami secara full, secara lengkap. dan ada atribut communicable. Atribut-atribut Allah yang sama dengan kita yang bisa dikomunikasikan, bisa disampaikan kepada kita. Nah, klasifikasi ini kurang sempurna karena ada atribut Allah yang dibagikan dengan kita, tetapi kita tidak bisa disamakan dengan atribut Allah itu. contoh, kita punya hikmat sama seperti Allah berhikmat, tetapi juga jauh berbeda. Hikmat kita jauh lebih rendah dibandingkan dengan hikmat Tuhan. Contoh lain, Allah tidak berubah dan bisa dikatakan bahwa manusia tidak berubah karena kita tetap manusia, yaitu tetapi tetap ada emosi, tetap ada pikiran itu, tetapi kita bisa bertumbuh dan menjadi orang dalam kepribadian yang beda dan seterusnya. Jadi, nah, penjelasan sifat-sifat ini di dalam firman Tuhan, tolong melihat ayat-ayat di bawah dan menjelaskan atribut Allah yang dinyatakan dalam sifat-sifatnya. Jadi, kita tidak akan membaca semuanya. Jadi, penjelasan Allah diambil dari ciptaan, penjelasan Allah dari hal-hal manusiawi, dan penjelasan Allah dengan indera manusia. Jadi, Allah mencung, Allah melihat, Allah mendengar. Jadi, ada indera kemanusiawian yang dijelaskan bagaimana Allah berkomunikasi, mendengar, dan seterusnya. Oke, jadi ini sebagai pendahuluan ajana. Kita akan lihat beberapa sifat Allah yang beda. Yang pertama, kemandirian, independence. Allah tidak perlu ciptaan atau kita untuk apa saja. Tetapi, kita boleh memuliakan dia dan hidup berkenan dia. Nah, jadi, dalam kisah para rasul, dalam kotba paus, di dalam Athena, kota Athena, ini dijelaskan Ayub dalam 41 dan Masmur 50. Jadi, sesuai dengan cerama mengenai Allah sebagai pencipta, kita melihat bahwa Allah menciptakan semua hal, tetapi tidak perlu hal-hal itu. Allah sudah lengkap dalam dirinya sendiri. Saya sudah katakan itu tadi. Jadi, ini kebenaran yang harus diakui, karena ada mahasiswa di dalam sekolah STT yang mengatakan Allah perlu kita. Dia menciptakan karena Allah perlu kita. saya bilang, oh maaf, ini salah, karena kalau Allah perlu sesuatu atau seseorang, dia bukan Allah, karena dia perlu sesuatu. Definisi Allah, dia lengkap diri sendiri, diri sendiri, jadi tidak perlu sesuatu. Jadi, jika Allah tidak perlu sesuatu di luar dia, kenapa manusia boleh dianggap berharga? itu dijawab dalam Yesaya pasal 6.2 dan Zephaniah pasal 3. Jadi, ini kemandirian Tuhan. Yang kedua itu unchangeable tak berubah atau immutability Allah tidak akan berubah dalam esensinya kesempurnaannya tujuannya dan perjanjiannya. jadi kita bisa lihat itu dalam ayat-ayat berikutnya dalam powerpoint itu dan bisa menjawab pertanyaan ini apakah Allah terkadang berubah pikirannya? Nah, ini pembahasan yang menarik kita lihat dalam keluaran Yesaya, Yunus dan seterusnya dan konsep tentang menyesal apakah rencana Allah berubah dalam pandangan manusia tetapi bukan dari pandangan Allah yang berdaulat jadi kalau itu susah mengerti sepertinya Allah menyesal atau Allah berubah pikirannya rencananya dari pandangan kita terbatas dalam waktu sepertinya tetapi dalam pandangan Allah yang berdaulat yang di atas berada di atas waktu sebenarnya tidak berubah karena ini sesuai dengan rencananya jadi ada beberapa ayat yang bisa bisa menjelaskan hal itu tetapi kita harus kembali ke karakter dan sifat Allah dan tidak boleh ambil keputusan yang diluar kebenaran umum dalam firman Tuhan oleh karena satu atau dua ayat saja yang berikutnya adalah keabdian keabdian Allah tidak ada awal atau akhir Allah selalu ada selama lamanya ini dijelaskan dalam ayat-ayat yang di dalam powerpoint Masmur Ayu Wahyu keluaran jadi Allah selalu ada dan sebenarnya anak Allah selalu ada roh kudus selalu Allah selalu ada jadi Allah free tunggal selalu ada keabdian Allah jadi bisa lihat diagram ini apa yang dijelaskan tentang Allah lewat itu jadi Allah kita dibatasi oleh Wahyu jadi kita susah bagi kita untuk mengerti atribute itu keabdian Allah karena kita terbatas gambar ini diambil dari Wayne Grudem Systematic Theology halaman 171 berikutnya adalah omnipresence atau maha kehadiran Allah tidak ada ukuran atau kebesaran Allah selalu memenuhi semuanya tetapi bertindak secara berbeda tergantung tempatnya jadi dia maha hadir terus unity atau kesatuan Allah Allah tidak bisa dibagikan tetapi kita melihat atribut atribut berbeda ditekankan pada waktu yang berbeda semua atribut Allah benar pada waktu yang sama tetapi akan dinyatakan secara berbeda tergantung situasi maksudnya jika murka Allah dinyatakan terhadap suatu bangsa hal itu tidak berarti kasih Allah tidak ada semua atribu Allah selalu ada ada kesatuan bisa dikatakan Allah adalah Allah kasih dan Allah murka pada waktu yang sama walaupun itu susah membayangkan itu kepada diri sendiri kita diri sendiri tetapi tentang Allah ada kesatuan dia tidak bisa dibagikan nah penerapan untuk hal-hal ini ini hal yang terakhir untuk sesi bagian ini dalam sifat-sifat Allah mungkin dalam beberapa pertanyaan sebagai refleksi Bapak Ibu bisa merenungkan bagaimana menerapkan konsep ini menjelaskan bagaimana atribut-atribut Allah di atas mempengaruhi perasaanmu apakah lebih bersuka cita apakah lebih bingung apakah ya terserah dalam perasaanmu bagaimana penjelasan atribut-atribut ini mempengaruhi perasaanmu yang kedua apakah doktrin ini mempengaruhi kehidupan rohanimu secara positif atau negatif dan kenapa ini untuk didiskusi mungkin dalam kelompok atau dalam dengan istri suami atau dengan anak-anak yang ketiga memikirkan atribut Allah tak berubah apakah kita bisa mendekati Allah sama seperti mereka mendekati Allah pada zaman perjanjian lama atau beda karena kita punya pengan mediator ya pengantara Yesus Kristus yang keempat menjelaskan bagaimana atribut-atribut Allah di atas bisa menolong Anda untuk menjadi lebih rajin berdoa apakah yang ada di dalam sifat Allah karakter Allah yang akan mempengaruhi disiplin doa dalam kehidupan formasi rohani kita masa kini jadi ini bagian satu bagaimana Allah berbeda dari manusia dalam sesi berikutnya mungkin dalam satu setengah minggu ke depan kita akan lihat bagaimana Allah sama dengan kita dan apa yang bisa diterapkan dari kebenaran ini mari kita berdoa Bapak kami kami sering bingung tentang siapakah Allah tetapi kami bersyukur karena ada firman Tuhan yang menjelaskan karakter Allah kepada kami kami bersyukur karena kami boleh mengenal Allah tolong kami untuk mengenal Allah lebih dekat lebih dalam lagi kami berdoa dalam nama Yesus Christus Amin Shalom Tuhan memberkati